Intro Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita berjumpa dalam Ibadah Tengah Minggu Rehobot Church Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita Kita bersatu di dalam doa Bapak yang di surga Terima kasih Terima kasih Tuhan Buat kebaikanmu sepanjang masa dalam hidup kami Tuhan kami mau memasuki hadiratmu yang kudus Bapak Ambonilah setiap ketidaktepatan kami di hadapanmu Biar kiranya kami layak Menyembah, memuji-Mu, membawa korban kami Tuhan kepadamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Mari bersama katakan Lingkupi aku Lingkupi aku Lingkupi aku Dalam hadiratmu Awan kemuliaan Awan kemuliaan Sekarang ku rasakan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus 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 Sambahmu di hadapanmu alahku Ku bawa korbanku Hati yang mengasihiku Ku menghormatimu Bapak Segenap jiwa Haleluya Haleluya Segala kemuliaan Hanya bagimu Tuhan Mari kembali katakan lingkupi aku Lingkupi aku Dalam hadiratmu Awan kemuliaan Sekarang ku rasakan Bawa ku masuk Ruang kudusmu Ya Bapak Sujud menyembanku Di hadapanmu alahku Ku bawa korbanku Ku bawa korbanku Hati yang mengasihimu Ku menghormatimu Bapak Segenap jiwa Haleluya 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 Ku bawa korbanku Ku bawa korbanku Ku bawa korbanku Hati yang mengasihimu Ku menghormatimu Ku bawa korbanku 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 Hanya bagimu Tuhan Segala kemuliaan Segala kemuliaan Hanya bagimu Tuhan Segala kemuliaan Kemuliaan Hanya bagimu Tuhan Jaga kami ya Tuhan Dari manusia lama kami Tuhan Agar kami kedapatan tidak bercelah dihadapanmu Bapak Kami menyadari bahwa kami lemah Tuhan Karena itu kami memohon Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan Supaya kami jangan jatuh dalam dosa Tuhan Supaya kami bisa hidup hanya untuk menyukakan hatimu saja Bapak Jagaku ya Bapak Agar ku dapat tidak bercelah dihadapanku Peganglah tanganku Beri kekuatan Sampai akhir hayatku Di hadapanmu Bapak Aku berkenan Kau Bapak Kau Bapak yang setia Kau Bapak yang setia Dan tetap setia Sampai kapanpun Engkau beserta Dalam pergumulan Dalam pergumulan Saat kepicikan Nasihatmu selalu kau berikan Padamu ku percaya Dan tetap ku percaya Kau batu karang Kau batu karang Perlindunganku Ku hanya mau pulang Ke rumah Bapak tenang Wajah Tuhan Yesus Rindu ku pandang Kau Bapak yang setia Kau Bapak yang setia Dan tetap setia Sampai kapanpun Engkau beserta Dalam pergumulan Saat kepicikan Nasihatmu selalu kau berikan Padamu ku percaya Dan tetap ku percaya Kau batu karang Perlindunganku Ku hanya mau pulang Ke rumah Bapak tenang Wajah Tuhan Yesus Rindu ku pandang Wajah Tuhan Yesus Wajah Tuhan Yesus Rindu ku pandang Wajah Tuhan Yesus Rindu ku pandang Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur Buat kesempatan kali ini Kami kembali hadir dalam ibadah Tengah minggu Bapak kiranya berkati kami Lewat kebenaran firman Tuhan Rokudus Mampukan kami untuk kami boleh Mengerti kebenaranmu Dan terlebih kami boleh menjadi para pelaku kebenaran Kami buka hati bagi engkau sehari hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Kita jumpa lagi dalam ibadah tengah minggu Dan saat ini kita akan membahas Satu tema Yaitu suam-suam kuku Sebuah pesan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Laodekia Mari kita sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara Kisah ini dalam wahyu fasal yang ketiga Mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22 Namun sebelum kita membahas tentang isi pesannya Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Sedikit latar belakang dari kota Laodekia ini Ada banyak referensi yang Bapak Ibu Saudara bisa baca Mengenai latar belakang dan sejarah kota ini Baik dari buku-buku pengantar perjanjian baru Maupun dari komentari-komentari terhadap teks-teks perjanjian baru Tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja Atau semacam sebuah rangkuman kecil saja Kota Laodekia ini terletak 60 km sebelah Tenggara dari kota Philadelphia Dan kota ini berdekatan dengan dua kota yaitu Hierapolis dan Colosse Kota ini sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Dan hanya tinggal sebuah wilayah kosong di Turki yang diberi nama Denizli Biarpun demikian kota Purbakala ini masih bisa kita kenali bentuknya Dari puing-puing yang peninggalan Atau peninggalan dari puing-puing tersebut Puing-puing kota itu Kota ini dibangun oleh Raja Syria bernama Antiochus II Pada tahun 250 sebelum Masehi Raja Antiochus II ini mempunyai istri bernama Laodike Dan karena itu kota yang dia bangun ini Dia beri nama Laodekia Sesuai dengan nama istrinya Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut Laodekia tadi Kota ini pertama kali dididikan dengan tujuan untuk menjadi benteng Tetapi pada akhirnya diurungkan niat tersebut Karena ada bahaya bagi kota ini Kalau dijadikan benteng Yaitu ternyata di dalam kota ini Mereka tidak punya sumber mata air Mata air mereka atau air yang mereka miliki Mereka dapatkan dari sebuah aliran ya Aku aduk ya Itu terowongan-terowongan air di bawah tanah Yang dihubungkan dengan sumber-sumber air yang jauh dari mereka Yang paling dekat adalah dari dua kota tadi Hiropolis dan Kolose Keadaan ini tentu sangat berbahaya Karena jika suatu saat terjadi perang Atau kota ini dikepung oleh musuh Dengan mudah dapat memusnahkan satu kota Yaitu dengan meracuni sumber mata air mereka yang datang dari luar Tentu hal itu sangat merugikan kota itu Itu sebabnya mereka tidak menjadikan kota ini benteng Dan kemudian di ahli fungsikan menjadi kota perdagangan dan pusat perekonomian saja Nah apa yang bisa Bapak Ibu Sarah dan saya kemudian Pelajari dari pesan Tuhan terhadap Jemaat Laudekia ini Kalau kita membaca Wahyu Pasal yang ketiga Ayat yang kelima belas dan ayat yang ke enam belas Firman Tuhan berkata Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Jemaat ini dikatakan oleh Alkitab Pesan Tuhan kepada mereka Mereka mengalami yang namanya suam-suam kuku Mereka tidak panas Mereka juga tidak dingin Dan Tuhan berkata bahwa Akan dimuntahkan Mereka akan dimuntahkan Tentu istilah ini adalah Satu gambaran keadaan yang juga Ada di kota Laudekia Seperti yang tadi di awal Saya sudah katakan bahwa Kota Laudekia ini Ada di dalam dua pertemuan mata air Satu mata air dari Heriopolis Ini mata air panas Bapak Ibu Saudara Kalau pakai istilah Yunani yang digunakan Yaitu Zestos Jadi Mendidih sebenarnya Mata air panas Lalu yang dari kolose itu Mata air dingin Satu keadaan yang Bertolak belakang Satu panas Satu dingin Dan bertemunya di Laudekia Tentu aliran air Atau air yang didapat itu Ya tidak panas Juga tidak dingin Airnya juga suam-suam kuku Gambaran ini kemudian Menjadi gambaran Keadaan jemaat Di Laudekia itu Mereka tidak panas Mereka juga tidak dingin Tentu disini Yang dimaksud tidak panas Dan tidak dingin itu Adalah keadaan Rohani mereka Keadaan rohani yang dialami Oleh jemaat Laudekia itu Tidak panas Tidak dingin juga Gambaran dari Gereja Atau orang percaya Saat itu Dan ternyata Bapak Ibu Sedara keadaan ini Juga bisa melanda Orang-orang percaya Saat ini Ada karakter Orang percaya Yang juga masih Suam-suam kuku Secara sederhana Gini Orang suam-suam kuku Itu adalah orang yang Secara Lahiri ya Mereka memang ikut Tuhan Mereka orang yang ikut Tuhan Tetapi Tidak ada Keseriusan dalam hati mereka Mereka hanya Menjadi pengikut Tetapi tidak sungguh-sungguh Dan tidak mau serius Bukan saja tidak serius Tapi tidak mau serius Bapak Ibu Nyatanya banyak orang Kristen Seperti itu Bapak Ibu Suam-suam kuku Secara status Mereka beragama Kristen Ya rajin ke gereja Bahkan Melayani bekerjaan Tuhan Tetapi tidak serius dengan Tuhan Tidak sungguh-sungguh Dengan Tuhan Mungkin kita bertanya Bapak Ibu Suam Kok bisa ya Kan Mereka ke gereja loh Mereka pelayanan loh Kok mereka bisa Tidak serius Kok tidak Sungguh-sungguh Dikatakan Tidak sungguh-sungguh Kenapa Jawabannya tentu bisa Kenapa Karena Ukuran keseriusan kita Ikut Tuhan Yesus Itu bukan saja Terletak pada Seberapa sering kita Datang ke gereja Seberapa banyak Kita melayani Bahkan Seberapa banyak Firman yang kita dengar Ukurannya bukan itu saja Kalau demikian apa Ukuran keseriusan orang Ikut Tuhan Jawabannya adalah Seberapa besar Perubahan hidup kita Yang nyata Itu adalah bukti kita Serius ikut Tuhan Bapak Ibu Sudara Coba kita renungkan Sudah berapa lama Ikut Tuhan Sudah berapa lama Melayani Atau sudah berapa Banyak hal yang kita lakukan Pertanyaannya Sudah Berapa jauh Bapak Ibu Sudara Dan saya Mengalami Pembaharuan hidup Seberapa jauh Kita sungguh-sungguh Bertobat Seberapa jauh Kita sungguh-sungguh Meninggalkan Manusia lama kita Dan mau mengenakan Manusia baru kita Yang dibaharui Dari hari ke hari Mencapai gambaran Yang Tuhan inginkan Yaitu Seperti Tuhan kita Yesus Kristus Atau kita ini Masih sama saja Dari dulu Sampai sekarang Tidak ada perubahan Ada orang-orang Percaya yang ikut Tuhan Tetapi Suka dengan hal-hal Yang tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Apalagi Membahayakan Kalau kita sudah Sering dengan Dengar kotbah yang Keras Tetapi Tetap Tidak berubah Ini lebih sulit lagi Sudah dengar yang Keras Tapi tidak berubah Ini membahayakan Bapak Ibu Sarah yang kasih dalam Tuhan Hal ini juga Hal yang Saya gumuli Secara pribadi Di hadapan Tuhan Sejauh mana juga Saya Mengalami Pembaharuan hidup Perubahan hidup Saya nyata Apakah saya semakin Meneladani Tuhan Yesus Saya juga Khawatir Kalau Saya ini juga Sama dengan Jemaat Laodekia Apalagi Saya seorang Hamba Tuhan Kadang saya berdoa Bapak Ibu Saudara Supaya Kotbah Atau firman Yang saya Sampaikan Itu bisa Mengubah Kehidupan Orang Tetapi Saya juga Berdoa Bukan hanya Mengubahkan Orang Tapi kotbah Yang saya Kotbahkan Juga Mengubahkan Diri Saya Sendiri Kita perlu Menggumuli Ini secara Serius Bapak Ibu Saudara Untuk hal Seperti itu Tuhan berkata Aku akan Memuntahkan Engkau Keadaan Suam-suam Kuku itu Adalah suatu Keadaan Yang Tidak Disukai Oleh Allah Dan dikatakan Aku akan Memuntahkan Engkau Dan ini Adalah Satu Teguran Dan ungkapan Yang Begitu Keras Sebenarnya Karena Istilah Ini Menunjukkan Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Kalau saya Boleh Meminjam Salah satu Komentari Mengatakan Keadaan Suam-suam Puku itu Adalah Keadaan Yang Jiji Di hadapan Tuhan Orang Sampai Memuntahkan Kalau Sampai Dikata Memuntahkan Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Masuk Kedalam Bulutnya Atau Jiji Merasa Jiji Ini Perkataan Yang Begitu Keras Kehidupan Rohani Seperti Inilah Kehidupan Rohani Yang Mohon Maaf Menjijikan Bagi Tuhan Di Dalam Alkitab Ada Sebuah Gambaran Mengenai Hal itu Tuhan Pun Buak Atau Jiji Dengan Kehidupan Rohani Seperti Ketika Tuhan Menegur Bangsa Israel Mari Kita Melihat Yesaya Pasal Yang Pertama Mulai Dari Ayat Yang Kesepuluh Dengarkanlah Firman Tuhan Hai Pemimpin Pemimpin Manusia Sodom Perhatikanlah Pengajaran Allah Kita Hai Rakyat Manusia Gomorrah Untuk Apa Itu Korban Mu Yang Banyak Firman Tuhan Aku Sudah Jemuh Akan Korban Korban Bakaran Berupa Domba Jantan Dan Anak Lemak Dari Lembu Gemukan Darah Lembu Jantan Dan Domba Domba Dan Kambing Jantan Tidak Aku Sukai Apabila Kamu Datang Untuk Menghadap Di Hadiratku Siapakah Yang Menuntut Izo Daripadamu Bahwa Kamu Menginjak Pelataran Bait Suciku Jangan Lagi Membawa Persembahanmu Yang Tidak Sungguh Sebab Baunya Adalah Kejijikan Bagiku Kalau Kamu Merayakan Bulan Baru Dan Sabat Atau Mengadakan Pertemuan Pertemuan Aku Tidak Tahan Melihatnya Karena Perayaanmu Itu Penuh Kejahatan Perayaan Perayaan Bulan Barumu Dan Pertemuan Pertemuan Yang Tetap Aku Benci Melihatnya Semua Itu Menjadi Beban Bagiku Aku Telah Payah Menanggungnya Apabila Kamu Menandakan Tanganmu Untuk Berdoa Aku Akan Memalingkan Mukaku Bahkan Sekalipun Kamu Berkali-kali Berdoa Aku Tidak Akan Mendengarkannya Sebab Tanganmu Penuh Dengan Darah Basuh Lah Bersihkan Lah Dirimu Jauhkan Perbuatanmu Yang Jahat Dari Depan Mataku Berhenti Berbuat Jahat Belajarlah Berbuat Baik Usahakanlah Keadilan Kendalikan Orang Kejam Bela Belalah Hak Anak-anak Yatim Perjuangkanlah Perkara Janda-janda Teguran Teguran Begitu Keras Kepada Bangsa Israel Bahkan Tuhan Sendiri Berkata Aku Jiji Dengan Segala Korban Bakaran Wow Bapak Ibu Saudara Coba Renungkan Keadaan Kita Yang Seperti Itu Teguran Ini Sekalian Teguran Yang Keras Kepada Jemaat Laudekia Pada Saat Itu Engkau Suam Suam Kuku Aku Memutahkan Engkau Tapi Keadaan Ini Juga Perlu Kita Patut Kita Renungkan Bersama Apakah Kita Tidak Serius Dengan Tuhan Sejauh Mana Kita Serius Berubah Atau Keadaan Kita Sama Kita Suam Suam Kuku Juga Kalau Kita Mau Serius Kita Harus Serius Ikut Tuhan Kalau Tidak Mending Tidak Usah Jadi Orang Kristen Jika Kita Melihat Realita Hidup Yang Begitu Tragis Hari Ini Maka Kita Harus Menentukan Posisi Kita Kita Harus Sungguh Cari Tuhan Di Kitab Fahyu Pasal 22 Ayat Yang Kesebelas Juga Berkata Barang Siapa Berbuat Jahat Biarlah Ia Terus Berbuat Jahat Barang Siapa Yang Cemar Biarlah Ia Terus Cemar Dan Barang Siapa Yang Benar Biarlah Ia Terus Berbuat Kebenaran Barang Siapa Yang Kudus Biarlah Terus Menguduskan Dirinya Firman Tuhan Mengatakan Menjelang Hari Tuhan Kita Akan Menemukan Dua Golongan Manusia Mereka Yang Semakin Jahat Dimatangkan Kejahatannya Dan Mereka Yang Semakin Hidup Dalam Kekudusan Dimatangkan Kesuciannya Pertanyaannya Dimana Bapak Ibu Seri Dan Saya Kita Ada Di Golongan Yang Mana Kita Harus Menentukan Posisi Kita Harus Bulat Mengasihi Tuhan Kita Mau Sungguh Sungguh Atau Tidak Bapak Ibu Sedara Menjelang Hari Tuhan Yang Semakin Dekat Ini Bapak Ibu Sedara Saya Kita Harus Secara Serius Menggumbuli Keberadaan Kita Di hadapan Tuhan Kalau Kita Mau Sungguh Sungguh Ikut Tuhan Ayo Mari Kita Sama-sama Berjuang Bapak Ibu Sedara Berjuang Untuk Hidup Berkenan Di Hadapan Bapak 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 Sedara Kasih Dalam Tuhan Mengapa Mereka Ada Dalam Sebuah Keadaan Seperti Itu Kenapa Mereka Menjadi Suam Suam Kuku Kalau Kita Lanjut Pembacaan Kita Di dalam Ayat Yang Ke 17 Karena Engkau Berkata Aku Kaya Dan Aku Telah Memperkaya Diriku Dan Aku Tidak Kekurangan Apa Apa Dan Karena Engkau Tidak Tahu Bahwa Engkau Melarat Dan Malang Miskin Buta Padaku Emas Yang Telah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Dan Juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Agar Jangan Kelihatan Ketelanjangan Mu Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Melumah Sematamu Supaya Engkau Dapat Melihat Bapak Ibu Surah Hal Ini Menjadi Menarik Karena Ketika Jembat Ini Merasa Sudah Baik Sudah Nyaman Dengan Apa Yang Ia Miliki Tadi Dikatakan Mereka Kaya Bapak Ibu Sudah Dan Istilah Istilah Itu Adalah Yang Muncul Atau Yang Menggambarkan Keadaan Kota Itu Saya Sedikit Menyampaikan Disini Bapak Ibu Sudah Mereka Dikatakan Merasa Kaya Tentu Hal Ini Dikarenakan Karena Di Laudekie Itu Terkenal Sebagai Salah Satu Pusat Kegiatan Perbankan Dan Keuangan Yang Besar Karena Ia Juga Merupakan Sebuah Kota Yang Makmur Atau Kaya Di Wilayah Itu Pada Tahun 61 Ketika Terjadi Gempa Bumi Hebat Dan Sebagian Kota Ini Hancur Ia Menolak Bantuan Dari Luar Karena Merasa Cukup Kaya Untuk Membangun Kembali Dirinya Kota Itu Sendiri Merasa Tidak Butuh Siapa Siapa Kecuali Dirinya Sendiri Lalu Laudekie Menjadi Terkenal Karena Kerajinan Pakaian Jadinya Khususnya Pakaian Yang Terbuat Dari Wall Bulu Domba Yang Ada Di Laudekie Ini Terkenal Lembut Mengkilap Serta Berwarna Hitam Keungu Jadi Bulu Domba Itu Amat Bagus Sekali Atau Indah Terutama Kalau Dipakai Dibuat Menjadi Sebuah Baju Kebesaran Kira Kira Begitu Mereka Bangga Sekali Dengan Apa Yang Dihasilkan Kecantikan Ketampanan Obsesi Untuk Dikagumi Kira Kira Begitu Laudekie Juga Tersohor Karena Sekolah Kedokterannya Bapak Ibu Disitu Menurut Catatan Yang Saya Baca Sumber Yang Saya Baca Terkenal Dengan Dokter Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Mata Dan Telinga Tadi Sudah Disinggung Bapak Engkau Buta Begitu Luar Biasa Sehingga Reputasi Kota Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Diandalkan Jadi Prestasi Medis Kota Ini Begitu Luar Biasa Dan Terkenal Dengan Salep Mata Salep Telinga Yang Mereka Produksi Dan Tidak Tidak Heran Orang Orang Laudikia Merasa Diri Mereka Selalu Sehat Bapak Ibu Karena Pendengara Dan Penglihatan Mereka Menjadi Istimewa Namun Demikian Tuhan Mengatakan Bahwa Mereka Justru Bukan Kaya Miskin Mereka Melarat Mereka Telanjang Dan Mereka Buta Dan Tuhan Menantang Mereka Untuk Membeli Semuanya Itu Daripada Tuhan Disini Ada Pelajaran Rohani Yang Penting Kenapa Mereka Jadi Suam Suam Kuku Karena Keadaan Mereka Yang Begitu Nyaman Itu Membuat Mereka Menjadi Sombong Jemaat Laudiki Ini Selain Dia Suam Suam Kuku Sombong Bapak Ibu Dan Orang Yang Sombong Itu Selalu Merasa Tidak Perlu Orang Lain Apalagi Perlu Tuhan Karena Mereka Mengandalkan Kekuatan Mereka Sendiri Materi Kehebatan Popularitas Hidupnya Digantungkan Pada Hal-hal Yang Sifatnya Material Sehingga Pusat Kehidupannya Banyak Kepada Hal-hal Yang Duniawi Orang Sombong Seperti Ini Biasanya Tidak Menyadari Bahwa Mereka Sebenarnya Adalah Orang-orang Lemah Dan Tidak Berdaya Kota Laudiki Ini Lupa Bahwa Keberadaan Kota Yang Lemah Kota Itu Adalah Lemah Tadi Sudah Singgung Di Awal Keadaan Kota Ini Lemah Karena Mereka Tidak Punya Mata Air Mereka Rawan Sekali Diserang Bapak Ibu Sedara Rawan Sekali Bapak Ibu Sedara Untuk Dihancurkan Tidak Ditutup Saja Mata Airnya Dari Luar Tidak Punya Air Mereka Itu Sebabnya Kota Ini Tidak Dijadikan Benteng Pertahanan Seperti Apa Yang Dirancangkan Di Awal Dan Tuhan Menantang Mereka Berkata Belilah Daripadaku Tuhan Menantang Bahwa Kekuatan Yang Sesungguhnya Itu Bukan Hal-hal Materi Tetapi Adalah Tuhan Itu Sendiri Tuhan Itu Sumber Kehidupan Dan Kekuatan Yang Sesungguhnya Tuhan Yang Punya Harta Pakaian Kesembuhan Supaya Mereka Tidak Buta Dengan Kata Lain Tuhan Itu Mengajarkan Bahwa Yang Lebih Berharga Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Harta Yang Sesungguhnya Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Bukan Kekuatan Yang Lain-lain Betapa Sombongnya Bapak Ibu Saudara Keadaan Itu Tetapi Bapak Ibu Saudara Ada Yang Jauh Lebih Berbahaya Dari Kesombongan Ini Yaitu Sombong Rohani Ini Jauh Lebih Berbahaya Sombong Memang Berbahaya Tapi Kalau Sombong Rohani Ini Jauh Lebih Berbahaya Karena Dia Merasa Lebih Rohani Dari Orang Lain Orang Orang Sepertinya Sangat Berbahaya Karena Mereka Terlihat Sepertinya Baik-baik Saja Bertumbuh Sepertinya Tahu Hal-hal Banyak Tentang Kerohanian Pintar Cakep Mengajar Bahkan Mengajarkan Hal-hal Rohani Teologi Tetapi Sebenarnya Mereka Itu Arogan Mereka Cenderung Merendahkan Orang Lain Dan Menganggap Orang Lain Bodoh Bahkan Suka Menghakimi Orang Lain Nah Ini Juga Kita Perlu Waspada Jangan Kita Sombong Rohani Dan Merasa Diri Kita Lebih Rohani Dari Orang Lain Karena Mungkin Kita Lebih Banyak Tahu Tentang Firman Kita Lebih Banyak Ngerti Tentang Kebenaran Ini Sesuatu Yang Membahayakan Bapak Ibu Ketika Kita Terlihat Seolah Kita Sedang Naik Bertumbuh Padahal Sebenarnya Kita Sedang Turun Ini Keadaan Mengerikan Kita Tidak Menyadari Kemerosotan Kita Dan Seringkali Iblis Melakukan Hal Seperti Ini Iblis Tidak Membuat Kita Jatuh Langsung Kalau Saya Boleh Mengutip Istilah Yang Sering Disampaikan Oleh Bapak Gembala Senior Kita Pak Erastus Iblis Itu Tidak Mungkin Bikin Kita Jatuh Langsung Dia Bikin Kita Melayang Bapak Ibu Sedara Dan Tanpa Disadari Kita Ada Di Bawah Jatuh Kita Perlu Hati-hati Makanya Bapak Ibu Sedara Kita Perlu Secara Serius Menggumuli Keadaan Kita Lindungi Aku Tuhan Jagai Aku Tuhan Jangan Sampai Aku Jatuh Jangan Sampai Aku Sombong Kita Perlu Tuhan Dalam Kehidupan Tuhan Itu Sumber Kehidupan Kita Bapak Ibu Dan Yang Selanjutnya Bapak Ibu Sedara Di Dalam Ayat Yang Ke 19 Sampai Ayat Yang Ke 21 Barang Siapa Aku Kasihi Iyaku Tegor Dan Kuhajar Sebab Itu Relakanlah Hatimu Dan Bertobatlah Lihat Aku Berdiri Di Buka Pintu Dan Mengetok Jikalau Ada Orang Yang Mendengarkan Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Barang Siapa Menang Ia Akanku Dudukan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tahtaku Sebagaimana Aku Pun Telah Menang Dan Duduk Bapak Ibu Sari Yang Kasih Dalam Tuhan Teguran Tuhan Yang Begitu Keras Terhadap Jemaat Laudekia Ini Namun Di sisi Yang Lain Tuhan Membukakan Pintu Kesempatan Untuk Bertobat Ada Kesempatan Ada Satu Panggilan Untuk Kembali Yang Tuhan Berikan Kepada Jemaat Itu Mereka Punya Kesempatan Untuk Bertobat Bahkan Tuhan Yesus Berkata Tadi Ketika Ia Meresponi Tuhan Dengan Membuka Pintu Hati Dan Mengizinkan Tuhan Masuk Kedalamnya Dan Memimpin Mereka Untuk Mereka Bisa Menang Bapak Ibu Sari Yang Kasih Dalam Tuhan Kalau Kita Menyadari Keberadaan Kita Ini Di Hadapan Tuhan Kalau Kita Masih Menjumpai Banyak Hal Yang Belum Sesuai Dengan Gendak Tuhan Kita Perlu Bertobat Secara Sungguh Sungguh Saya Pun Menggumuli Hal Ini Itu Sebabnya Pertobatan Kita Harus Setiap Hari Seperti Yang Diajarkan Kepada Kita Disini Bapak Ibu Kita Diajak Untuk Mencari Tuhan Dan Bertanya Apalagi Yang Kurang Bapak Kalau Ada Hal Yang Tidak Berkenan Ampuni Tolong Kita Mau Terus Berjanji Sampai Kita Tidak Lagi Berbuat Dosa Aku Tidak Mau Lagi Berbuat Dosa Sampai Kepada Hal Itu Kita Benar Perjuangkan Karena Tuhan Masih Memberikan Kita Kesempatan Hidup Hari Mari Kita Pakai Kesempatan Untuk Sungguh Sungguh Kalau Tuhan Masih Berikan Kesempatan Kita Harus Raih Karena Pintu Pertobatan Tuhan Masih Buka Sebelum Pintu Itu Ditutup Mari Kita Kembali Menghidupi Kehidupan Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Dalam Tuhan Saya Percaya Ketika Kita Secara Serius Dan Sungguh Sungguh Rokudus Pasti Mampukan Bapak Ibu Saudara Dan Saya Untuk Hidupi Semua Kebenaran Mari Kita Berjuang Bersama Bapak Ibu Saudara Dan Saya Kita Sama Sama Memenjadikan Hidup Kita Hidup Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Sehingga Tuhan Mendapati Kita Menjadi Anak Anak Yang Setia Di Hadapan Amin Buat Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengar Kiranya Engkau Terus Mengingatkan Setiap Kami Kami Boleh Hidup Sungguh Sungguh Di Hadapan Tolong Kami Agar Kami Tidak Masuk Dalam Perangkap Iblis Dan Terjebak Dalam Keadaan Kami Kesombongan Kami Kami Menyadari Keadaan Kami Dan Kami Mau Bertobat Rokudus Tolong Kami Berikan Kami Kekuatan Dan Kemampuan Untuk Kami Boleh Sungguh Sungguh Hidup Di Hadapan Bapak Di Surga Kami Mau Terus Diubahkan Tuhan Dibentuk Menjadi Seperti Putramu Tuhan Kami Yesus Kristus Biar Kekuatan Mu Memampukan Kami Berjuang Hidup Di Dalam Kebenaran Dalam Dunia Yang Gelap Ini Tuhan Kami Perlu Engkau Hadir Dalam Hidup Kami Terima Kasih Bapak Ini Doa Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen